Pedagang nasi kuning terbawa kapal karena tak hiraukan pengumuman keberangkatan. Unggahan video bernarasi pedagang nasi kuning dan anaknya terbawa kapal milik Pelni karena tidak menghiraukan pengumuman keberangkatan viral di media sosial. Video itu diunggah di salah satu akun Instagram, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Info, khusus buat pengantar, pengunjung, pedagang asongan, dan lain-lain di atas kapal agar supaya tetap memperhatikan pengumuman keberangkatan kapal, supaya tidak terjadi hal seperti ini, tulis pemilik akun. Dalam video, tertulis narasi bahwa pedagang nasi kuning dan anaknya tersebut terbawa kapal perintis lintas Pulau Papua Barat. Bahkan, pedagang tersebut berniat lompat ke laut. Pihak kapal sampai menghubungi syah bandar untuk menjemput pake perahu keren cuaca buruk di Dermaga. Lanjut keterangan dalam video. Tampak seorang petugas kapal yang mengenakan pakaian dinas dengan bet, Pelni, terdengar sedang memberikan pengertian kepada pedagang tersebut. Lantas, bagaimana penjelasan terkait peristiwa tersebut, Pelni berikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi, Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik-Topik membenarkan adanya kejadian pedagang yang sempat terbawa oleh kapal tersebut. Peristiwa itu terjadi di salah satu kapal Pelni. Betul, kejadian dalam video tersebut berada di kapal Pelni, yaitu KM Sabuk Nusantara 96 tanggal 14 Desember tahun 2022 pada pelayaran dari Suasapor menuju Sorong, ungkapnya, kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Ia menjelaskan, sebelum pedagang itu terbawa oleh kapal, pihak kapal telah mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengantar untuk segera turun dari kapal. Pasalnya, kapal akan segera diberangkatan. Namun, pedagang dalam video tersebut tidak menghiraukan imbauan itu. Pedagang berhasil diturunkan dengan selamat. Kondisi saat itu, lanjut dia, air laut sedang mengalun yang menyebabkan kapal bergoyang. Alhasil, kapal tidak memungkinkan berlama-lama berada di dermaga untuk menghindari tubuhkan badan kapal dengan dermaga. Karena kondisi tersebut, akhirnya diputuskan kapal keluar dari dermaga dan berlabuh hanya untuk membuju pedang tersebut bisa turun, kata Opik. Selanjutnya pedagang tersebut diturunkan ke darat dengan menggunakan perahu, dan sampai di dermaga dengan selamat. Upaya ini hasil diskusi dengan KUPP Sausapor, imbuhnya. Opik mengatakan, petugas dalam video tersebut berupaya untuk menasehati pedagang itu agar tidak mengulangi hal yang sama dan mematuhi imbauan dari pihak kapal. Intinya pedagang tersebut sudah diturunkan dengan perahu ya, tidak terbawa berlayar, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!